Halo Mom, jumpa lagi di channel Youtube SavaDansasiTV di konten unboxing dan review pompa asi Pada video kali ini, saya Mama Sava akan memvideokan unboxing dan review pompa asi hands-free wearable dari Horigen Yaitu Horigen Subtle Mate Horigen Subtle Mate ini merupakan upgrade dari Horigen wearable seri sebelumnya yaitu Horigen Superstar Untuk harganya sendiri, Horigen Subtle Mate ini dibanderol saat ini dengan harga 1,1 juta rupiah dengan garansi selama 2 tahun Garansinya meliputi 1 tahun pertama adalah garansi mesin dan tahun kedua adalah garansi jasa servis Untuk Horigen Subtle Mate ini, di Sopi ofisialnya adalah Horigen ofisial dari luar negeri Tapi Mama jangan khawatir, Sava Rental Pump sudah menjual Horigen Subtle Mate ini yang bergaransi Indonesia Sehingga tentunya menjadi lebih aman dan after salesnya juga terjamin Untuk spare partnya juga sudah tersedia di Sava Rental Pump Oke Mom, sekarang saya akan buka dan sebutkan apa saja isi dari paketan pembelian Horigen Subtle Mate ini Satu buah kartu garansi, garansi Indonesia Ini adalah valve cadangan, o-ring cadangan dan tutup botol Kabel USB Type-C, rack extender Dilengkapi dengan 2 insert corong, size 21mm dan size 17mm Jadi ini fleksibel banget buat Mama yang punya puting kecil atau mini Dan ini adalah tampilan dari Horigen Subtle Mate-nya Wah ini cute banget Slim dan tidak terlalu besar Kemudian sudah ada layar LED-nya Desainnya juga unik banget Ini ada bentuk yang mempercantik desainnya Wah cute banget sih ini Untuk corongnya sendiri, ini full silikon dengan size 25mm Tadi sudah saya sebutkan, dilengkapi dengan 2 buah insert corong Size 21 dan 17mm Botolnya sendiri ini bahannya tritan Jadi bagus banget, bukan plastik PP Dengan kapasitas 150mm Di sini ada lubang charging Ada tutupnya Dengan voltase adapter atau charger Sesuai yang tertera di mesinnya ini Yaitu 5V 2A Kemudian di paling bawah tentu saja ada satu buah manual book Tata cara merakit Horigen Subtle Mate Yang pertama, pasangkan diafragma ke bagian atas dari konektor Tekan dan ratakan Dilanjutkan dengan pemasangan O-ring pada bagian bawah konektor Seperti ini Lalu pasangkan valve ke bagian bawah konektor dengan posisi mendatar seperti ini Tekan Pasangkan set konektor ke mesin dari Horigen Subtle Mate Bisa ditekan Sampai bunyi klik Dilanjutkan dengan pemasangan botol ke bagian bawah dari konektor Di sini ada petunjuk arah penguncian botolnya Diawali dengan posisi seperti ini Cari posisi yang pas Jika sudah, mama bisa putar Nah, ini sudah kencang Bisa dirasakan Kemudian pasangkan silikon corongnya ke bagian depan dari Horigen Subtle Mate Ini dipaskan sesuai shape-nya Tinggal mama tekan Nah, ini sudah selesai untuk size corong 25mm Jika puting mama lebih kecil, mama bisa tambahkan insert size 21mm atau size 17mm sesuai kebutuhan Jadi insertnya ini opsional Bisa dipasang, bisa tidak Sesuai kebutuhan dan sesuai size puting mam Idealnya, size corong itu adalah diameter puting plus 4mm ya mam Jadi, misalnya puting mam size-nya 20mm Maka mama tidak memerlukan si insert corong ini Langsung saja gunakan silikon yang size 25mm Karena yang 24mm-nya kan tidak ada Nah, ini sudah selesai pemasangannya Sangat mudah bukan? Untuk kapasitas baterai-nya sendiri Ini 1300mAh Jadi cukup besar Pastikan mama gunakan head adapter yang bersesuaian dan sudah bersertifikat SNI Kalau adapternya voltasenya tidak tepat Khawatirnya bisa merusak mesin dari Horigen Subtle Mate-nya Horigen Subtle Mate terdiri dari 3 mode hisapan Yaitu pijet, perah, dan 2-in-1 mode Dimana masing-masing mode-nya terdiri dari 9 level kekuatan hisap Tombol-tombolnya sendiri ada 4 Yaitu yang pertama adalah tombol on-off Untuk menyalakan dan atau mematikan pompa asinya Kemudian ini ada tombol perpindahan fase Plus dan minus adalah tombol untuk menaik turunkan daya hisap Gauge-nya sudah terpasang Saya akan coba nyalakan Pencet tombol on-off-nya Nah ketika dipencet tombol on-off ini Maka pompa asinya akan masuk ke mode standby Jadi jangan takut loh kok nggak ngisap Karena ini masih masuk ke mode standby Di sini ada 4 bar Ini adalah indikator baterai Kemudian angka 1 ini menunjukkan level Yang di sini menunjukkan mode Untuk mengaktifkan hisapannya Kita bisa pencet kembali tombol on-off-nya ini Jadi tombol on-off-nya itu juga sekaligus berfungsi sebagai tombol untuk pause and play Saya coba pause lagi Nah ini terpause Untuk mode standby atau mode pause ini Jika tidak diapa-apakan Didiemin saja dalam mode standby atau mode pause ini Maka pompa asinya Horigen Subtermate-nya akan auto-off Setelah 5 menit di mode standby Mari kita masuk ke mode yang pertama Yaitu mode pijat Aktifkan hisapannya Ciri hisapan dari mode pijat Seperti biasa adalah Hisapan yang pendek dengan cycle yang sangat cepat Ini bisa dinaik turunkan levelnya Dari level 1 sampai level 9 Saya coba naikkan Ini di level 9 Dia hisapnya tetap pendek dengan cycle yang sangat cepat Namun saran saya Untuk fase pijat Baiknya mama stay di level 1 atau 2 Karena fungsinya adalah untuk memancing LDR Bukan untuk melakukan sesi perah Horigen Subtermate ini Punya fitur auto-switch Dari pijat ke perah setelah 2 menit Jadi fasenya akan berpindah secara otomatis Dari pijat ke perah setelah 2 menit Akan tetapi Jika mama sudah mendapatkan LDR kurang dari 2 menit Mama bisa pindahkan fasenya secara manual Ini saya coba pindahkan fasenya Fase dengan tanda 2 tetesan air ini Adalah fase perah Daya hisapnya di level 1 cukup kuat Yaitu 150 mmHg Mama bisa naikkan daya hisapnya pelan-pelan Senyamannya saja Misalnya di level 7 Mama merasa sakit Maka mama bisa turunkan daya hisapnya ke level 6 Atau ke level 5 Yang mama merasa nyaman Tapi daya hisapnya tetap optimal Ingat setiap sesi perah tidak boleh terasa sakit ya mam Dari hisap maksimum Horigen Subtle Mid di fase perah level 9 Adalah up to 270 mmHg Dengan cycle atau kecepatan hisap sebanyak 26 kali hisapan dalam 1 menit Jadi hisapannya termasuk yang kuat tapi tidak kuat banget Untuk cycle-nya termasuk yang sedang kecepat Jika mama menginginkan cycle yang lebih cepat Mama bisa turunkan daya hisapnya Jadi cycle atau kecepatan hisap itu berbanding terbalik dengan kekuatan hisap Semakin kecil kekuatan hisapnya maka cycle-nya akan semakin cepat Semakin tinggi kekuatan hisapnya cycle-nya akan semakin lambat Kemudian jika asimam sudah mulai tiris Mama ingin mencoba untuk mendapatkan LDR ke 2, ke 3 dan seterusnya Mama bisa coba di fase berikutnya yaitu fase 2-in-1 mode Saya pindahkan Fase 2-in-1 mode Tandanya ada tetesan air dan seperti ombak Fase 2-in-1 mode ini merupakan kombinasi pijat dan perah Dimana terdiri dari 5 kali pijat dan 5 kali perah 1, 2, 3, 4, 5 kali pijat 1, 2, 3, 4, 5 kali perah Level 1 dan level berikutnya sama 5 kali pijat, 5 kali perah Yang berbeda adalah kekuatan hisapnya Ini ada level 9 1, 2, 3, 4, 5, 1 2, 3, 4, 5 kali perah Horigen Subtile Mate ini mempunyai fitur auto-off setelah 30 menit Sayangnya di layar LED-nya ini tidak ada fungsi timer Atau tidak ada indikator yang menunjukkan waktu perahnya sudah berapa menit Dan ini juga indikatornya akan mati Jadi tidak nyala terus-menerus Indikator levelnya itu bisa menghilang Kita harus pencet lagi untuk menampilkannya kembali Mungkin tujuannya adalah untuk menghemat dari baterainya itu sendiri Jika mama melakukan pemerahan secara single pump Karena ini auto-offnya 30 menit Maka mama bisa lakukan pause di 15 menit pertama Untuk memindahkan dari payudara kanan ke payudara kiri dan atau sebaliknya Gunakan fungsi pause-nya Setelah terpause, mama bisa tuang dulu asinya Atau langsung pindahkan jika hasil perahnya masih sedikit Kemudian bisa di play kembali Atau jika ingin dimatikan sebelum 30 menit Mama bisa pencet tombol on-off-nya agak lama Maka pompa asinnya akan mati Jika sudah mati atau sudah auto-off Baiknya diistirahatkan minimal 1 jam Untuk mendinginkan motor mesinnya agar tidak overuse Bukan berarti tidak bisa dinyalakan kembali ya, mam Akan tetapi ini adalah tip supaya mesin pompa asin Horigen Subtlemate ini awet dan lifetime-nya panjang Dinamonya perlu diistirahatkan setelah auto-off Atau setelah dimatikan minimal 1 jam Jadi gimana, mam? Tadi saya sudah sebutkan apa saja isi dari paketan pembelian Horigen Subtlemate Tata cara perakitan, tata cara pengoperasian Serta tips-tips untuk mengoptimalkan penggunaan Horigen Subtlemate di setiap sesi perah, mam Sudah cukup jelas ya? Menurut saya, untuk pompa asin seri wearable Horigen Subtlemate ini sangat recommended Karena harganya juga tidak terlalu mahal Kemudian sudah third generation Third generation itu maksudnya sudah dengan botol Sehingga dapat meminimalisir case tumpah-tumpah Dan ataupun bocor dari cup setnya Kemudian desainnya juga cukup slim dan cantik Jadi nggak terlalu bulky Beda kalau misalnya yang desainnya masih second generation Yang masih cup itu jadi agak gembung Ini termasuk yang slim Dan tidak terlalu tinggi juga Jadi size-nya itu menurut saya sedeng Tentu saja sudah dilengkapi dengan layar LED yang besar Hisapannya juga 3 fase Pijet, perah, dan 2-in-1 mode Daya hisapnya kuat Cycle-nya sedang kecepat Dan yang pasti Spare part-nya sudah tersedia di Savarendal Garansinya juga sudah garansi Indonesia Jadi kalau mama mau membeli hands-free wearable yang third generation Saya sangat merekomendasikan Horigen Subtile Mate ini ya mam Jika mama masih merasa ragu Akan kecocokan dari pompa AC Horigen Subtile Mate ini Mama bisa sewa dulu pompa AC-nya di Savarendal Pump Yang mau langsung beli juga sudah ready di Savarendal Pump Garansinya garansi Indonesia Jangan lupa sewa dan belinya hanya di Savarendal Pump ya mam Sampai jumpa di video Savarendal Pump berikutnya Bye bye